Nah disini bisa kita lihat ya hampir saja Shiva kejatuhan tangga namun untungnya disini Dhafri berhasil menyelamatkan Shiva sehingga Shiva pun terhindar dari tangga itu Ya tentu kayak kita semua dibikin deg-degan dong ya hampir aja Shiva kena lagi Nah disini sangat bersyukur sekali ya Dhafri bisa menyelamatkan Shiva dari tangga yang terjatuh itu Kini Dhafri benar-benar berjanji akan selalu menjaga istrinya dan juga putrinya Sementara itu disini Mama Nadia memberikan peringatan kepada Pak Rahmat bahwa kini mereka harus lebih berhati-hati Harus ekstra hati-hati Nah tentu saja karena kini keselamatan mereka semakin terancam karena ada musuh yang bernama Bu Dewi dan juga keluarganya Harusnya Bapak sama Ibu itu dukung Ilham bukan malah makin memperkuat suasana Dan begini terlihat ya Ilham yang nampaknya sedang terpojok ya benar-benar disini Ilham galau banget ya dengan apa yang diminta oleh kedua orang tuanya Kalaupun kami pengen punya anak Kami pasti akan aduh Karena disini memang kedua orang tua Ilham sangat ingin si Ilham memiliki anak hasil keturunannya Ya karena ini Ilham adalah anak satu-satunya bagi mereka Ya sebenarnya keinginan orang tuanya Ilham ini sederhana ya Sebenarnya mereka hanya menginginkan cucu dari keturunan Ilham Ya disini malah akan dibikin ya nanti akan dibikin Alina itu menggugat cerai si Ilham Ya sepertinya gitu nanti kasusnya ya mamanya kayaknya emang benar-benar gak suka nih Tunggu dia nampak si Andre nampaknya dia makin kereng aja ya makin kereng untuk mendapatkan Kaila Sekarang waktunya tepat buat gue beraksi Gak ada katanya rada Ya kira-kira nanti apakah si Andre akan berhasil mendapatkan Kaila Dan bagaimanakah nanti dengan keluarga Shiva, Dafri, Alina dan juga Ilham Ya mudah-mudahan aja aksinya si Andre ini gak membahayakan bagi keselamatan Dafri dan juga keluarganya Begitu juga dengan keluarga Alina dan juga si Ilham Dududu udah duhur aja nih guys Jangan lupa sholat duhur ya Dan simak terus kelanjutan Tajuk Cinta hanya di SCTV Dan terima kasih buat kalian yang selalu setia bersama Gogo Joba Dan terima kasih Bye bye Sampai jumpa